Jiheri ini saya kenalin dulu beliau adalah jamaah majelis Nurul Mustafa dari tahun berapa Ji? 2008 2008 berarti kan Allahumma salli ala Muhammad ya berarti udah berapa tahun tuh Ji? Jalan 15 ada 15 tahun ya Ji? 15 tahun udah kita ngumpul 15 tahun ngumpul sip jadi anak mau nanya-nanya nih sudah sampai mana sosialisasi antum jadi caleg sudah sampai mana sudah masih terus berjalan apa gimana? sosialisasi yang kita udah jalanin sudah cukup baik cukup baik jadi kita tahu apa permasalahan di masyarakat insya Allah nanti apapun permasalahan yang ada di masyarakat ini kita bawa nanti insya Allah anak jadi aspirasi masyarakat akan anak bawa di sidang paripurna nanti baik diantara aspirasi masyarakat yang antum dengar seperti apa sih? satu masalah pendidikan kedua masalah apa namanya BPJS nya gak ada gak kebayar kata gitu pokoknya banyak lah masalah hukum masalah sosial banyak lagi yang lainnya yang harus kita tangani itu memang betul yang dulunya dia dijanji nama caleg-caleg yang dulu belum terrealisasi mungkin insya Allah nanti yang mana terrealisasi gitu ya walaupun antum sebenarnya gak mau kasih janji muluk-muluk ya jangan terlalu janji yang penting actionnya penting action pelaksanaannya nanti pelaksanaannya luar biasa apa nih yang Haji Heri pengenin gitu ketika nanti sudah menjadi legislatif DPRD di Jakarta khususnya di masyarakat Jakarta Barat anak ingin nih masyarakat pesejahtera disitu sejahtera ya sejahtera pakir miskinnya nanti dengan adanya ini akan anak apa namanya anak akan berikan nanti pakir miskin yatim piatunya mungkin dari yang lainnya sosialnya itulah nanti yang akan kita wujudin baik ini ada yang nanya atau Masya Allah Habib anak hadir anak syafi'i salam perkenalan ya Habib anak sangat rindu dengan antum dan hari bahasa insya Allah nah ini berbicara tentang rindu dengan Habib Hasan dan Habib Abdullah ini saya sekarang bersama anak muridnya Habib Hasan Habib Abdullah yang setiap tahun bikin acara majelis Nur Mustafa di wilayahnya sebagai suahibul bet setahun berapa kali ya Jerry tiga kali biasanya apa aja itu malam hadiraya idul fitri malam hadiraya idul adha malam tahun baru takbiran idul fitri takbiran idul adha dan malam tahun baru setahun tiga kali sudah pasti ya sudah pasti kemarin tahun baru disitu ya Alhamdulillah terlaksana bahkan COVID juga pengen bikin tadinya pengen bikin biar COVID-nya pada kabur biar COVID-nya pada kabur biasa maksudnya perjuangan Haji Edi ini gak bukan kaleng-kaleng nih buat majelis Nur Mustafa dan sekarang menempuh jalur legislatif ya betul menempuh jalur legislatif ada yang tanya nih dari Adit Rahman dapil berapa Haji Edi dapil 10 nomor 8 dapil 10 nomor 8 Jakarta Barat Jakarta Barat jadi siapa saja ya jamaah Nurul Mustafa khususnya Jakarta Barat ya jangan lupa untuk menceblos ya Bapak Haji Edi anak majelis Nur Mustafa kan cakep kalau ada perwakilan Nur Mustafa di legislatif DKI Jakarta ya gak apalagi Haji Edi ya gak dikit-dikit bikin majelis taklim bikin majelis taklim bikin majelis taklim terus ya gak jadi mantap-mantap jadi jamaah Nurul Mustafa Jakarta Barat ada 5 kecamatan dimana aja tuh kebon jeruk kepala merah kembangan gorogol petamburan Taman Sari tolong jamaah Nurul Mustafa bersatu itu untuk menjadikan suaranya untuk Haji Heri jangan kemana-mana suaranya jangan kemana-mana ya untuk Haji Heri ya betul di kertas suaranya warna apa warna biru kertas suara DPRD warna biru kertas suara warna biru partainya partai partai kebangkitan bangsa PKB kebangkitan bangsa nomornya nomor 8 nomor 8 tulisan namanya apa namanya Haji Heri Mulyo Sugiarto Haji Heri Mulyo Sugiarto itu tolong dong inget-inget ini tolong nanti dipotong-potong balamnya ini sama tim kreatifnya Haji Heri atau nanti minta sama tim kreatifnya Habib Abdul pinjak persegap untuk diserser lagi ya kembali saya tanya lagi nih visi misinya Haji Heri yang yang ringan-ringan lah jadi selain tadi untuk mensejahterakan masyarakat Jakarta Barat yang disebut kelima kecamatan itu untuk memberikan santunan-santunan juga kalau memang nanti dibutuhkan apalagi nih Haji Heri kira-kira ini yang bisa masyarakat dengar dan terima pertama kita akan membantu masalah bantuan hukum bantuan hukum bantuan hukum benar tuh Haji Heri tuh kalau di bawah tuh kalau ada terlibat hukum takut kayaknya karena gak tau apa-apa kan gak tau masalah hukum dan Haji Heri akan adakan itu adakan itu kebetulan nih Beb saya di organisasi Padi oh gitu Padi itu adalah Persatuan Advokat Betawi yang mana orang-orang Betawi ini membentuk suatu organisasi yang namanya Padi jadi perkumpulan orang-orang yang apa namanya orang lawyer semuanya lawyer jadi orang yang untuk bantu masyarakat semuanya masyarakat yang mungkin kena hukum dan bingung mau kemana bisa langsung tapi ngetebeb jangan nyarkoba yang penting yang penting dia bingung tanahnya mau di ambil orang ambil orang kita yang yang bisa untuk membantu baik-baik-baik ya masya Allah Alhamdulillah ya jangan lupa Jerry aman Nurul Mustafa kalau udah jadi gitu kata Adit Rahman gimana tuh oh tambah jaya Nurul Mustafa ini aja yang Nurul Mustafa tampil kita yang nyuruh Nurul Mustafa iya habis suruh maju oh gitu luar biasa tuh Adit udah denger sendiri ya katanya yang nyuruh Nurul Mustafa masya Allah tolong disebarkan Adit Adit dari mana nih Adit nih mudah-mudahan Adit dari Jakarta Barat juga nah terus Haji Harry sekarang anak mau tanya juga sama Haji Harry nih kan waktu itu pernah anak tanya biarin anak tanya lagi ya kenapa Haji Harry ini terjun ke politik setelah waktu itu jadi abri selesai nah begini Beb anak cerita lagi dari awal yang namanya tentara kita dididik Beb dari awal itu kan udah disumpah Beb setiap pada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tertanam terus tuh walaupun sudah pensiun bukan semata-mata kita pensiun berarti udah bebas berarti itu pensiun itu adalah batas dinas kita Beb tapi kalau untuk membela negara tidak ada batasannya betul kalau dulu saya melalui TNI sekarang saya melalui partai oke sip dari partai itulah jadi niatnya juga untuk masih untuk bangsa dan negara luar biasa mudah-mudahan niat hajat di Kabul sama Allah dari Henry saldikit kami dengar kami taati mudah-mudahan insya Allah tolong di share lagi ini apa namanya caleg Nurul Mustafa caleg perwakilan perwakilan dari Nurul Mustafa mudah-mudahan jadi insya Allah ya Pak Haji Harry ya amin terus Haji Harry kalau misalnya ada orang datang sama Haji Harry betul-betul dia orang susah membantu apakah harus dibantu dong gak perlu kita jadi caleg kita harus bantu apalagi kita jadi caleg kita fasilitasin gitu ya iya tanya keluhannya kenapa gak usah jadi caleg harus dibantu harus dia bantu luar biasa ZZ ofisial insya Allah jadi kalau begini itu luar biasa makasih ya buat jaman semuanya tolong nanti di di share disebarkan ke semuanya ya berkah-berkah insya Allah Alhamdulillah jadi begitu ya kendalanya apa waktu disosilisasi ke bawah biasa kita kendalanya satu fisik karena kita kan meng-cover Jakarta Barat Jakarta Barat itu kan gak kecil wilayahnya luas ternyata wilayah Jakarta Barat itu harus kita datangi semuanya semuanya pada satu malam itu paling kita tiga tempat kita sosialisasi disitu kita memperkenalkan diri ternyata yang di bawah-bawah ini semua itu hampir sama keluhan-keluhannya masyarakat apa itu keluhannya satu masalah masalah itu lah masalah sembako masalah sosial masalah sekolah masalah BPJS pekerjaan pekerjaan juga sama itu aja susah susah dia mereka sekarang ini baik terus Antum kasih solusi bagaimana saya kasih solusi sudah saya kasih solusi insya Allah nanti itu kan itunya sudah saya catat keluhan-keluhan nanti insya Allah saya duduk nanti di bangku Dewan nanti akan saya sampaikan keluhannya disampaikan keluhannya dari masyarakat bawah hasil dari sosialisasi antum sampaikan aja apa antum perjuangkan kalau disampaikan kan kita kan disitu perwakilan jadi benar-benar diperjuangkan ya diperjuangkan baik walaupun memang harus perjuangan yang kuat juga cuma seorang doang kan tapi insya Allah yakin dah suaranya kalau keras insya Allah baik terus hari ini sekarang kegiatannya apa nih caleg aja apa gimana ada yang lain apa gimana lagi fokus kalau lagi fokus emang di caleg kita ke sosialisasi tapi setiap malam Jumat saya stop tuh biasa oh kenapa kita kan bikin taklim disana kita baca ratif itu itu udah tiap hari walaupun udah tiap hari itu harus ini kan dapat dari doa juga dari guru kita dari antum juga majelis jangan dilupai akhiratnya jalan dunianya berjalan juga yang penting yang penting buat perkuat buat perkuat apa itu kelihatan tuh semua perkuat apa nih kita lihat set-set saya di bawah set-set set-set ya perkuat ya lupa udah terus apa namanya Allah Muhammad itu tiap malam tiga malam siang apa malam aja kadang malam tergantung permintaannya masyarakat aja minta ketemunya siang habis lahor boleh habis selesai masyarakat kumpul banyak kumpul banyak kadang perwakilan kadang perwakilan nanti disampaikan ke bawah gitu anak-anak genzet juga semua semua saya gak pilih-pilih satu dari masyarakat atas bahwa mau yang kayak gimana saya deketin semua mau yang pang sekalipun saya deketin Alhamdulillah datang ya maksudnya kumpul ya itu harus dibina juga iya kumpul duduk bareng berarti kumpul duduk bareng minum kopi kopi tanya apa keluhannya apa permasalahannya iya Alhamdulillah bisa ya Antum ada kepikiran kok sekarang sampai jadi caleg begini ada kepikiran gak tuh jadi kepikiran ada jadi anak tuh betul-betul semangat ingin membangun masyarakat nih semangat-mangat yang keduanya majelisnya harus maju di Jakarta Barat karena di Jakarta Barat itu saya lihat semuanya majelis 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 hampir banyak di Jakarta Barat insya Allah ini mau majuin majelisnya majelis majelis apa namanya bapak-bapak ibu-ibu semuanya mau yang anak muda mau yang ibu-ibu ataupun anak muda aktif disana masuk juga ke majelis ibu-ibu datang gak masuk datang ibu-ibu Alhamdulillah datang ya ke masjid masjid juga masjid datang Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa ini ada berapa timnya timnya kita sih namain tim ada delapan karena nomor delapan tadi nomor delapan tim delapan padahal sih timnya lebih relawannya banyak relawannya banyak juga tapi tim intinya ada delapan tim intinya ada delapan kebetulan dikocok dapet angka delapan berkah oh jadi tim dulu delapan tim dulu delapan kita bentuk terus baru ketemu angka delapan itu namanya pertanda gitu ya gak presiden presiden ke delapan ke delapan luar biasa pertanda ini semoga nomornya berkah nomornya berkah dong delapan itu luar biasa muter deh nyambung nyambung terus gak ada berhenti ya muter terus luar biasa terus apa sih yang antum konstansasiin untuk para alim ulama itu ya harus diperhatikan itu bagaimana kalau antum udah jadi apa yang antum ingin lakukan untuk para alim ulama guru-guru para ustad para kiai para habaib cakep pertanyaan itu gimana anak begini kan ya tau sendiri masalah agama itu masih kurang yang penting niat anak buat ulama anak fasilitasi buat dakwahnya beliau-beliau contoh tanah bank kita bikin buat siapapun kiai datang situ mau cerama silahkan yang penting anak tugasnya hanya memfasilitasi buat para ulama kiai habaib untuk berdakwah itu kan udah terlaksana benar-benar udah di jalanin sebelum di kecelak juga di jalanin nanti itulah kita lebih apa namanya lebih kita pikirin kesananya lagi nanti langkah-langkahnya buat ulama nih biar sejahtera gimana oh ada juga kepikiran untuk mensejahterakan ulama oh baik ada programnya itu ya ada bakal ada programnya ya bagaimana caranya ulama-ulama kita ini benar-benar didukung disupport dakwahnya betul baik secara moral ataupun material yang luar biasa jadi yang kalau majelis nurum setopak umpah mabib bikinnya di tenabang bagaimana ulama-ulama yang hadir kita berikan jaminan yang bagus baik apapun kita datang kita kasihin lah apa-apa yang baik lah buat beliau lah yang tadinya ini kita lebihin gitu masya Allah masya Allah ada tunjangan-tunjangan nusus gitu biar girang ulama udah ada tunjangan-tunjangan nusus insya Allah kan karena belum lihat nih nanti kalau emang sumpah itu ada anak perin mau ata pasti gitu baik insya Allah jadi sam'an wa ta'atan buat ulama buat guru ya jadi girang datang ke tenabang atau datang ke majelis-majelis semangat apa semangat masya Allah alhamdulillah jahri nih aduh niatnya jadi juga aneh program ini juga tuh beb yang di masalah majelis yang ada di Jakarta Barat setiap bulan sekali ataupun berapa bulan sekali gue abungin semuanya itu nih karena aneh udah bilangin ke para apa tuh jamaah-jamaah semua insya Allah majelis yang ada di Jakarta Barat berapa bulan sekali nanti kita rembukin kita bikin pertemuan kita ngaji disitu bareng-bareng kenapa sih Jih Antum lebih ke fokusin tuh ke majelis-majelis takli para alim ulama ya walaupun yang lainnya juga Antum sentuh ya antum datangin tapi lebih diprioritaskan gitu kenapa apa maksudnya itu kita lihat dari sejarah dulu sejarah sejarah kemerdekaan kita itu kan datangnya dari majelis dari ulama dari ulama dari santris-santris dari majelis terbentuknya tentara pun dari majelis dari majelis dari majelis jangan lupain ya tentara itu dari majelis untuk merebut kemerdekaan luar biasa oleh sebab itu kenapa sih saya di majelis insya Allah di dalam majelis itu akan baik semuanya mau bikin ini baik mau bikin ini baik gitu bahkan tentara sendiri pun udah boleh jadi apa tuh majelis ini santri boleh jadi tentara diprioritaskan tuh jalurnya jalur santri betul masuk tentara jalur santri masuk tentari jalur santri ada tuh udah udah ya oh jalur penghapal Al-Quran jadi dia udah jadi tentara udah baik gitu makanya itu kan saya anak ngambil seperti itulah kalau udah di majelis udahlah semuanya akan baik-baik aja ya Allah ya Allah coba dengerin semuanya nih niat-niatnya Haji Hari luar biasa baik banget mudah-mudahan caleg-caleg kayak begini semuanya jadi orang baik di sana semuanya Alhamdulillah udah kenal Habib Hasan udah lama ya itu anak sih kenal sama Habib Hasan tuh dari HP-HP aja awalnya awalnya kapan anak bisa ketemu kan begitu ya luar biasa terus ternyata 2000 habis sekolah anak ini habis pendidikan selesai lulus ah anak mau ketemu jajah lah gitu sambil mau bikin itu nabang nih ternyata sama Habibana diterima ahlan masalah diterima sama beliau bulan depan langsung ditantangin tuh gitu bulan depan bikin yaudah langsung bikin bulan depan langsung tutup jalan gimana mau izin langsungnya bikin lah gitu itu di masjid al-makmur apa di depan masjid al-makmur depan masjid al-makmur di dalam masjid al-makmur udah ya salah gitu yang penting anak niat baik untuk kemaslahan umat jalan jalan ya jalan insyaallah gak takut tuh wujudnya bagaimana nanti yang perlu ditakutin apa bi luar biasa abri ditang-tanggeng bukan masalah kan itu kan untuk membesarkan nama Allah luar biasa menyebut nama Nabi kapan lagi kita disitu insyaallah Allah menolong insyaallah anak bikin majelis-majelis tenabang alhamdulillah berjalan dengan baik ya kan ada yang bilang oh ini gimana nih dananya nih gede gitu gak takut gak takut gak insyaallah ada insyaallah kita minta sama Allah dong Allah maha kaya maha kaya dia luar biasa itu pemirsa tuh liat Ustaz Haji Heri tuh gak takut dia yang penting yang penting gini apapun itu guru kita ngomong ikutin aja kuncinya itu ya kuncinya itu jangan dibantah besok bikin bikin siap udah kalau ada duit buka bikin dulu insyaallah ada tuh yang penting ikutin aja dulu lah kuncinya ngikutin aja dan ketemu tuh bener alhamdulillah habis sekarang ketemu iya makanya selalu jadi tuh gak pernah kagak kagaknya cuman covid doang termasuk jadi caleg nih Bip mana mana kepikiran jadi caleg oh gitu gak ada kepikiran gak ada kepikiran terus abibasan ya alhamdulillah coba kata abibasan gitu istikoro maju maju luar biasa mantap 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 Haji Heri luar biasa siapa nih ya yang apa namanya gak ter bawa dengan perangainya Haji Heri ini yang setiap kalau acara di tempatnya beliau dulu kalau acara tuh awal-awal dipakai baju tentara tuh gagah banget dia gak lupa adanya ketih tentara satu-satunya tentara yang bikin majelis talib adalah Haji Heri doa yang punya acara besar ngetanggung-tanggung di pusat ibu kota Jakarta bayangin ya gak jadi ya luar biasa mantap lanjutkan terus amin ya jadi Ana sih pengennya antum nih tidak lupa amin walaupun nanti sudah jadi istiqomah istiqomah ngajinya walaupun kan pastinya sibuk tapi paling tidak disempatkan untuk ngaji disempatkan untuk silaturahmi kepada jamaah kepada umat kepada masyarakat disempatkan jangan sombong itu nasihatnya nasihat dari Habib jangan sombong kalau udah jadi satu jangan pelit jangan sombong jangan apa namanya mentang-mentang mentang-mentang dewan dia harus lebih dimuliakan gak karena antum datangnya dari bawah juga ya gak dari masyarakat ya mudah-mudahan niat hajatnya digabur sama Allah SWT berasa nih udah hampir setengah jam intinya saya saya gira Alhamdulillah saya ketemu lagi dengan Haji Heri ya yang insya Allah tanggal 14 Februari beliau ada di kertas suara di warna tadi apa warna biru warna biru DPRD DKI Jakarta Jakarta Barat Dapilnya Dapil 10 nomornya nomor 8 apa loh Habib Alhamdulillah luar biasa apa namanya Haji Heri Sugiarto Heri Mulyo Sugiarto Haji Heri Mulyo Sugiarto jangan lupa jamah kita tolong bantu tolong tolong sehat itu aja Haji Heri Insya Allah tambah barokah Insya Allah Allah Ta'ala jadikan antum kita semua ini adalah ikhtiar betul gak semuanya ikhtiar kita serahkan kepada Allah SWT yang penting kita jujur jangan tidak jujur gak boleh bermain licik yang penting kita jujur Insya Allah diterima sama umat mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT itu aja dari Habib ketemu lagi nanti di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam